hai hai assalamualaikum jumpa lagi besti kali ini kita mau berbagi kengerian hahaha ini kerjaan warna silver musti ditambal setan blending atau setan sahurnya cuman sekitar 12 cm piuh oke setelah tarik napas kita bisa lanjut ngobrol soal kengerian ini hahaha sebelum kita tembak cet panel kita bersihkan pakai degreaser karena semprotan burung lagi rusak kali ini ya terpaksa kita semprot pakai ini botol teh bucuk ya oke lanjut setelah panel bersih kita siap-siap untuk tembak panelnya sekilas info ini kondisi kendaraan yang kita cet tidak dalam ruang kandang ayam seperti yang biasa kita pakai shooting Kenapa karena di dalam kandang ayam masih ada unit kerjaan full body yang lagi dipegang jadi unit yang kita eksekusi ini ada di depan pintu kandang ayam posisi kayak begini matahari waktu sore pokoknya mulai sekitar jam 2 siang itu udah mulai nerpa panel jadi suhu panel yang kita tembak tembus kurang lebih empat puluhan derajat kalau suhu ruangan ya paling sekitar 33 35 tapi masih ada angin berembus masih tidak terlalu pengap cuman yang jadi permasalahan adalah suhu panel yang terlalu tinggi nah kalau sudah ketemu yang begini kira-kira langkah apa yang mesti diperhatikan oke nomor satu thinner sepanjang yang kami jalani jadi kita pernah nembak panel waktu itu kap mesin kondisi di bawah terik matahari di sekitar jam setengah satu apa jam 12 siangan lah pas dulu masih bengkel cuman pakai atap terpal kita tembak seinget kami waktu itu ya cuman pakai seperegan yang murah meriah kelas F75 atau kalau enggak salah Melzer yang HP LP harga 400 ribuan lah nah dari pengalaman itu kita menjumpai bahwa sebenernya oke ketika nembak warna silver begini kalau panelnya terlalu panas akan jadi persoalan berupa partikel jadi ngaco berdiri kelihatan berdebu intinya enggak mau nempel bagus ke panel karenanya kita butuh bantuan thinner untuk bisa bikin cat nempel dengan bagus partikelnya lembut enggak sampai berdebu oke seperti yang teman-teman lihat tadi hasil tembakan lapis yang pertama di area sawur partikelnya kelihatan banyak yang berdebu karenanya di lapis berikutnya kita coba tambah jumlah tinernya nah seperti yang sudah kita sampaikan thinner ketika dipakai untuk nembak warna silver akan sangat mempengaruhi tingkat kelembutan partikel yang nempel ke panel yang maksudnya gimana jadi kalau warna silver apalagi di cuaca panas banget sebaiknya pilih thinner yang extra slow biar bisa bikin cat tidak terlalu cepat kering di permukaan panel kemudian rasio tinernya kasih lebih banyak dari kondisi cuaca yang normal misal kalau cuaca normal cat yang dipakai minta rasio thinner umumnya sekitar 90-100 persen pas ada di cuaca cukup terik cukup panas kasih tinernya lebih banyak misal jadi 120 130 bahkan sampai 140 persen yang penting kita nembaknya jangan over langsung tebel hati-hati kenapa untuk antisipasi biar panel tidak sampai keriting karena cat yang kita pakai tinernya banyak terus kalau sudah terjadi kesalahan seperti di lapis awal temen-temen tadi bisa lihat hasil tembakan ada yang terlihat berdebu partikelnya enggak mau lembut nempel ke panel ayo mumet ya besti tinggal ngopi seh oke kalau sudah terlanjur macam gitu ya terpaksa kita tunggu kering untuk selanjutnya di amplas pakai grade 1200 kalau yang kami lakukan di kerjaan kali ini setelah acara ngamplas beres panel kita lap lagi kita bersihkan debu sisa amplasan sekaligus kita lap pakai degreaser enggak masalah ketika degreaser yang dipakai tidak menggerus cat yang sudah nempel ke panel karena ada beberapa degreaser yang ternyata dia bikin cat yang nempel malah tergerus atau lumar kembali Oke ngobrolin raci container sudah berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah teknis nembak catnya teknis aplikasinya usahakan kalau di cuaca tinggi tembak dengan lapisan yang cukup basah meskipun enggak over yang penting jangan disawur-sawur tapi usahakan cukup basah tujuannya apa membantu partikel mau lumer cukup bagus ke panel cuaca panas kalau kita tembak dengan mode kering yo bunuh diri Besti hahaha kemudian ke mengenai stun blending yang mepet banget di acara kali ini temen-temen tadi bisa lihat bagaimana kita mengusahakan untuk hasil tembakan atau semburan droplet butiran kabut cat yang kita tembakkan gimana caranya dia jangan sampai terlalu nyampe ke ujung panel jadi misal ini kuarter dia ada nyambung dengan pintu tengah nah usahakan ujung kuarter yang nempel yang nyambung dengan pintu tengah sebisa mungkin tidak terlalu tebal kena tim pacet kalau memang bisa usahakan jangan sampai terkena tim pacet tapi dengan stun blending yang hanya sekitar dua belasan apa dua belasan senti kayak di acara kali ini kita bakal kesulitan banget untuk nembak kuarter ini dengan tanpa mengenai ujung paling jauh atau ujung kuarter yang nempel dengan pintu jadi ya nasib-nasiban Besti hahaha nah ini kita acara nembak cat yang lapis terakhir setelah sebelumnya kita antisipasi hasil tembakan yang apa dilapis sebelumnya kita take load dulu sebelum tembak lapis terakhir tujuannya buat jaga-jaga kalau kalau ada kotoran atau partikel cat yang masih ya kurang nempel kurang bagus ke panel kalau nanti ditimpa malah terlihat dia kayak kotoran gitu kayak debu di atas permukaan panel karenanya anti si sapi ya kita kasih lap pakai teklot ngono besti hahaha cukup untuk lapis yang terakhir ini hanya mengusahakan partikel cat mau tampil dengan sebagus mungkin meski kondisi rintangan halangan siluman berjuta menghadang hahaha oke ini hasil tembakan kita masking terlihat tidak seberapa kena timpacet jadi ya semoga nanti selamat setelah kita tembak clear ya Besti ya yang penting ujung sambungan cat tidak terlihat gosong kemudian partikelnya tidak terlihat berdiri atau berdebu banget sudah aman kita tunggu kering kalau di cuaca terik gini mungkin lima belasan menit sudah cukup habis gitu persiapan untuk kita racik clear coat nya di cuaca yang macam begini untuk antisipasi kita pilih produk yang punya kemampuan lumer cukup bagus alias flow time clear coat nya cukup bagus kemudian thinner kita kasih jangan terlalu sedikit untuk acara ini kita kasih kurang lebih ya 15-20% thinner nya kalau misal di cuaca dingin atau pas nembak kondisi malam hari bisa kita kasih thinner hanya 10% atau 5% selama alat yang dipakai menunjang misal kompresornya enggak tekor angin kemudian seprekannya mampu nembak cairan dengan kekentalan tinggi oke nah kalau di cuaca terik ya bantu material untuk mampu lumer ke panel dengan cukup bagus dengan pemakaian thinner yang yang ya tidak terlalu sedikit intinya ngono besti yo tapi ya juga jangan terlalu over kasih thinner nya kalau terlalu over nanti resiko absorb di keesokan harinya alias kinclong clear coat nya meredup turun banyak karena minim gisi yospe naengono clear nya gisi buruk kenapa karena terlalu banyak thinner hahahaha mohon maaf ini efek ngeri kena panel yang macam begini oke lanjut sebelum kita tembak clear sekali lagi panel kita lap pakai teklot karena di kondisi cuaca macam begini rawan banget ada butiran partikel yang masih kurang nempel bagus ke panel mungkin dia apa kebawa angin gitu misal dia apa jadi kayak debu di area yang agak jauh dari lokasi kita kita nembak set nah jadi anti si sapi ya sekali lagi usahakan tidak bikin kesalahan dengan kita bersihkan over spray pakai teklot oke lanjut kita waktunya pesta setelah pusing ngurusi cat nah waktunya nembak clear ini anggap aja buat refreshing nah saat ini sepertikan yang kita pakai sata 1500 nozzle 1,3 rp setting kita kasih full wide open jarum dibuka pol pattern dibuka pol pressure kita mainkan ya ndak tinggi banget nggak sampai 2 bar tapi ya ndak rendah banget is pokoknya ngepas nih dengan kekentalan clear yang sedang dipakai kira-kira main sekitar 1,5 atau 1,6 bar ya mungkin ya mode tembaknya dari awal kita usahakan langsung basah kenapa karena panelnya panas banget kalau disawur-sawur dulu nanti malah resiko hasil tembakan clearnya kurang terlihat kenyang kurang terlihat basah karena clear terlalu cepat kering akibat kondisi suhu panel yang terlalu tinggi jeda antar lapis kita ndak kasih terlalu banyak palingan ya cuman 30 detik apaan pokoknya ndak sampai lebih dari dua menit lah habis gitu lapis kedua kita tembak lagi lebih basah dari lapis yang pertama jadi misal kalaupun lapis pertama ada basah tapi ritme kita bikin agak cepat jadi misal yang pertama lari 100 km per jam lebih segitu di lapis kedua kita turunkan speed jadi lari sekitar 70 km per jam lah namanya gitu tujuannya biar lapis kedua bisa dapat lebih basah dari yang pertama kenapa kalau lapis kedua kurang basah nanti ya kadang terlihat kurang enak gitulah hasil tembakan clearnya dagingnya kurang tebel atau glossnya masih kurang terlihat mempesona oke ini setelah clear relatif cukup kering jadi setelah umur dua jam dari kita nembak clear karena ini kerjaan one day service alias pagi dateng sore diusahakan bisa dibawa pulang molessnya nunggu pas yang punya kendaraan longgar oke kalau dilihat sambungan setnya sudah enggak tampil gosong ini selamat terus tingkat presisi warnanya ya kayak gini untuk arah warna dari samping ya versi kami sudah terlihat ada mirip-miripnya dengan yang lama cuman kalau ngomong fair ini panel yang baru kita tembak clear dengan yang pintu yang tidak dikerjakan terlihat lebih pucat yang bagian pintu entah karena mungkin sudah mulai ada jamur yang nempel di bagian pintu biasanya begini kita poles pintunya sekalian nanti akan terlihat relatif cukup imbang warnanya karena di area sambungan cat kita melihat sudah gradasinya cukup manis enggak terlihat jomplang banget antara cat yang lama dengan yang baru Oke sekian dulu besti semoga ada guna dan manfaatnya ya jumpa lagi di next kesempatan mohon maaf kalau ada kurang yang lebihnya sekian dulu assalamualaikum hai 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 Hai